Ya, benar bagaimana disampaikan oleh Pak Sekjen Ahmad Muzani bahwa kami seluruh kader Partai Gerindra pengurus dari ingkatan anak ranting-ranting BAC sampai dengan DPP, Dewan Pembina, seluruh sayap seluruh badan organisasi memang kami bertekad untuk menjalankan kembali Pak Prabowo sebagai Presiden pada tahun 2024 ada pun kesanggupan dari Pak Prabowo kesediaan dari Pak Prabowo terus akan kami sampaikan akan kami tanyakan kepada beliau sepanjang waktu ini sampai tahun 2024 batas waktu pencalonan kalau mengacu pada 2019 Pak Prabowo pada akhirnya setelah semua rekan-rekan seluruh Indonesia menyampaikan keinginan tersebut pada akhirnya mau menerima setelah juga menilai situasi dan kondisi politik terakhir nah, soal siapa calon wakil presidennya kami belum bahas saat ini kami lebih konsentrasi memastikan Pak Tegendra ini sebagai musim politik mampu mengangkatkan Pak Prabowo sebagai capres yang kompetitif pada tahun 2024 dan akhirnya terpilih jadi kami melakukan pembangunan partai peraklian organisasi dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat yang terakhir